Intro Di episode kali ini kita akan diperlihatkan Tsubasa menahan sejuta sakitnya Berkat kerja kerasnya, timnya bisa menyemakan kedudukan Sementara Yuga sudah bersiap menyerang seorang diri untuk memastikan timnya menjadi cuara di turnamen ini Dan Kapten Tsubasa episode terakhir, resmi, dimulai Yuga setelah mendapatkan operan, ia langsung merengsek seorang diri ke jantung pertahanan Nankatsu Satu persatu pemain Nankatsu berjatuhan saat ingin mencegalkannya Sesaat mau melewati bik terakhir Nankatsu, Yuga terjatuh Tenshi semakin panas setelah Yuga merasa dicurangi Ia pun marah kepada Takasugi Wasitnya melihat incident ini, ia memberikan kartu kuning kepada kedua pemain Setelah cukup lama, suasana kembali dingin Yuga bersiap mengambil tendangan bebas atas pelanggaran sebelumnya Jedar! Yuga melepaskan umpan lambung kepada Surimachi Tsubasa berhasil menghalaunya Sehingga bola bisa ditangkap oleh penjaga gawang Nankatsu Kini giliran Nankatsu melakukan counter attack yang sangat cepat Bola langsung dilambungkan ke arah Izawa Ia saat itu sudah berhadapan langsung dengan Wakashimazu Bum! Bola melinceng ke sebelah kanan Wakashimazu kemudian melakukan tendangan gawang Ia mengarahkan bola kepada Yuga Tsubasa yang mencoba menggagalkan serangannya Malah ia harus terpental akibat bertabrakan dengan Yuga Dan Bum! Yuga langsung melepaskan Tiger Swordnya Tiga pemain Nankatsu harus menahan tendangan itu Membuat Morisaki lebih mudah untuk mengamankan bolanya Bola kemudian diberikan lagi kepada Tsubasa Dengan jarak yang cukup jauh, ia mencoba melakukan draft sword Namun, Takeshi berhasil mencuri bola dari Tsubasa Hanya beberapa detik berselang, Tsubasa kembali merebut bola dari Takeshi Kemudian Tsubasa melakukan 1-2 dengan teman-temannya Peluang Tsubasa untuk menjebol gawang Wakashimazu terbuka lebar Bum! Yuga tiba-tiba muncul dengan Tiger Swordnya Membuat dinding iklan TikTok hancur Lemparan ke dalam untuk Nankatsu Saat melakukan lemparan, bola direbut kembali oleh tem Toho Takeshi kemudian melakukan umpan membelah dada kepada Yuga Yuga yang kala itu sudah berada di depan gawang Ia bersiap melepaskan Tiger Swordnya Tsubasa yang tak ingin kalah Mencoba mengorbankan tubuhnya agar bisa menghalau tendangan Yuga Namun, Yuga berhasil mengecohnya Bum! Isijaki tiba-tiba menghalau bola tersebut dengan wajah polosnya Tendangan pojok untuk tem Toho Bola pendek saja diberikan kepada Takeshi Kemudian Takeshi memberikan umpan lambung kepada Wakashimazu yang tiba-tiba ikut menyerang Bum! Takasugi berhasil memblok bolanya Bola rebuan berhasil diberikan kepada Tsubasa Tsubasa melepaskan Rebswordnya Untung saja Wakashimazu dengan cepat turun untuk menyelamatkan gawangnya dari kebobolan Skor masih sama kuat Akibat tenaga yang sangat banyak terkuras membuat Tsubasa tak sanggup lagi menggerakkan tubuhnya Sehingga di luar sudah ada pemain yang bersiap ingin menggantikannya Sementara anak-anak Toho melancarkan serangannya kembali Melalui Takeshi Kemudian bola berhasil sampai ke kaki Yuga Karena melihat Tsubasa tak bergerak sedikit pun Yuga memilih menendang bola tersebut ke arah Tsubasa Dibandingkan ke arah gawang yang dijaga Morisaki Karena latihannya selama berbulan-bulan seakan sia-sia Jika lawannya Yanni Tsubasa harus ditarik keluar Akibat mendapatkan tendangan dari Yuga membuat Tsubasa bisa bangkit lagi Dan melewati beberapa pemain Toho Bahkan Yuga saat berduel dengannya ia harus terjatuh Dan boom! Tsubasa melepaskan Rebsword Wakashimazu berhasil menempis bolanya Bola Rebun kembali didapatkan Tsubasa dan boom! Yuga harus puntang panting membantu Wakashimazu Saat itu juga lah fluid panjang berbunyi Sehingga permainan dilanjutkan dengan extra time Untuk menentukan siapa yang akan menjadi juara di partai final ini Di extra time kali ini, Nankarsu mengambil bola pertama Tsubasa setelah mendapatkan bola, ia langsung menggiring ke jantung pertahanan Toho Dengan kondisinya yang cedera, tak membuatnya kesulitan untuk melewati beberapa pemain Toho Boom! Tiba-tiba Yuga datang dengan seleding tackle-nya Hasil bola tersebut masih bisa dikuasai isi jaki Ia pun kembali mengompan bolanya kepada Tsubasa Boom! Tsubasa melepaskan Rebsword-nya Goal! 4-3 untuk Nankarsu Bola dari Tsubasa tiba-tiba berbelok arah akibat putaran yang begitu cepat di atas tanah Sehingga Wakazimazu tak mampu membaca kemana arah bola Akibat tendangan tersebut membuat tenaganya sangat terkuras Sehingga Tsubasa pingsan dan harus dirawat oleh dokter Sementara di lapangan, anak-anak Nankarsu harus berjibaku menahan serangan demi serangan dari Tem Toho Lagi-lagi Tsubasa ingin memaksakan dirinya untuk bermain dan memenangkan pertandingan ini Atas kemauannya yang begitu besar Dokter dan pelatih tak mampu lagi untuk menahannya agar beristirahat Tsubasa dengan sejuta cederanya ia kembali ke dalam lapangan Setelah semuanya melihat Tsubasa kembali bermain Mereka akhirnya berhasil merebut bola dari Tem Toho Sehingga Tsubasa kembali berlari Lalu melakukan 1-2 dengan rekan-rekannya Isi jawa yang mendapatkan umpan manja dari Tsubasa Ia sudah berhadapan dengan Wakashimazu Wakashimazu berhasil menangkap bola dengan satu tangannya Bola kemudian dikuasai oleh Tem Toho Yuga, Surimachi, Takeshi bergantian melepaskan tendangan ke arah penjaga gawang yang dijaga Morisaki Namun usahanya selalu gagal akibat kerja keras semua pemain Nankarsu Dan peluit extra time pertama berbunyi Di extra time kedua Meski Tsubasa kali itu mencoba untuk membantu Morisaki agar tidak kebubulan Namun karena bola yang begitu deras sehingga mereka berdua tak sanggup untuk menahannya Singkatnya, saat detik-detik terakhir Tsubasa dan Yuga melakukan duel terakhirnya Boom, bola tersebut melambung ke angkasa Saat itu juga lah peluit akhir berbunyi Akhirnya Toho dan Nankatsu menjadi juara bersama Tujuan kedua tim untuk menjadi sang juara hari ini terwujud Meski harus saling berbagi Sedangkan Tsubasa dan Yuga selaku kapten di pertandingan kali ini Mereka memberikan contoh kepada semua orang yang menonton dengan fireplay mereka Yani saling bertukar pakaian Setelah pertandingan usai, disinilah perpisahan antara pemain Toho dan pelatihnya Kesedihan tak bisa mereka sembunyikan lagi Sedangkan Tsubasa harus dirawat untuk beberapa waktu agar bisa fade 100% kembali Dan sebentar lagi ia akan pergi ke Brazil untuk menemui Roberto Sementara film diakhiri dengan dipanggilnya Yuga dan lainnya untuk pelatnas timnas junior Jepang Sedangkan Tsubasa masih dalam proses penyembuhan Begitupun dengan Misaki dan Wakabeya Ashi Mereka sedang berada di luar negeri untuk mengasah kemampuannya masing-masing Dan film Kapten Tsubasa pun Tamat